Intro Megawali Lintas Benua hari ini kerja bersama eksekutif dan legislatif melalui Pansus saat ini sedang menggodok raporda tentang penanggulangan wabah penyakit menular selain sebagai payung hukum juga menjadi pedoman bagi Pemko dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan wabah penyakit menular di kota Banjarbasin DPRD kota Banjarbasin bersama eksekutif sejak Rabu 19 Oktober mulai menggodok rancangan peraturan daerah raporda tentang penanggulangan wabah penyakit menular hadir dalam pembahasan raporda tersebut jajaran Dinas Kesehatan dipimpin Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Bandia Dinas Lingkungan Hidup DLH diwakili Kabit Pengelolaan Sampah Marjuki dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbasin Raporda sebagai payung hukum tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Pemko dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan wabah penyakit menular di kota Banjarbasin Keberadaan payung hukum tersebut karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah melindungi masyarakat dari wabah penyakit menular seperti disampaikan Ketua Pansus Muda Harapannya yaitu bisa berjalan lancar sebagai aturan dan acuan nanti sebagai acuan-aturan di penanganan dan penanggulangan penyakit menular ini diantaranya mungkin melalui payung hukum ini ada sejumlah kebijakan yang harus diambil dalam upaya mengurangi dampak sosial budaya dan ekonomi akibat wabah penyakit menular yang terjadi baik terhadap individu, keluarga maupun masyarakat apalagi bila penyakit menular ini mengalami peningkatan yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB yakni dalam kondisi mawabah Murtasya Banjar TV Murtasya Banjar TV Murtasya Banjar TV